Halo anak-anak, selamat pagi. Seperti biasa, berjumpa lagi dengan Bu Guru Mita di kelas 3B lewat video yang Bu Guru kirimkan pagi hari ini. Gimana kabar kalian semuanya? Bu Guru harap semuanya tetap dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai pelajaran kita pagi hari ini, seperti biasa, kita akan memulai pelajaran kita dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, disilakan. Berdoa selesai, terima kasih ya anak-anak. Nah, pagi hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 2, tema 3 dengan materi wawancara. Nah, anak-anak sekalian pernah enggak ya melakukan wawancara? Jadi wawancara ini bisa juga kita lakukan secara tidak langsung, seperti kita bertanya-tanya kepada orang terdekat, atau keluarga, teman, saudara, atau bertanya ke orang lain, tetangga. Begitu sudah bisa dikatakan wawancara, asalkan dia memuat informasi yang penting, terkhusus informasi yang kita butuhkan. Begitu ya, kita lihat sama-sama apa yang ada. Nah, untuk yang pertama, wawancara. Wawancara itu merupakan salah satu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Seperti yang Bu Guru bilang barusan, kalau kita menanyakan apapun ke seseorang, itu juga bisa dikatakan sebagai wawancara, asalkan dia bersifat mengumpulkan informasi. Begitu ya, kita lanjut lagi. Nah, tahapan awal dalam melakukan wawancara, tentu yang pertama, menentukan tema. Kita tentukan dulu tema apa yang harus kita siapkan untuk sebelum wawancara. Wawancara seperti apa yang kita inginkan ya, semisal kita menentukan tema pendidikan. Nah, biasanya kalau tema pendidikan, maka kita lebih cenderung mewawancarai tenaga pendidik, seperti guru ya. Nah, itu tuh kita menentukan tema terlebih dahulu. Yang kedua, menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan tema. Nah, semisal tadi kita memiliki tema pendidikan, maka selanjutnya kita harus menuliskan, seperti menyiapkan daftar pertanyaan, supaya pada saat anak-anak wawancara nanti, anak-anak sudah punya bekal, atau sudah punya daftar pertanyaan, seperti cadangan-cadangan seperti itu. Jadi, sudah siap ketika wawancara. Jadi, wawancara itu cepat dilakukan, dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, yang ketiga, tahapannya adalah pertanyaan dalam wawancara. Sebaiknya ditulis menggunakan kata-kata baku. Supaya apa? Supaya lebih jelas lagi ya. Tidak menggunakan bahasa daerah, tidak menggunakan bahasa asing, tapi menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Nah, ini kan karena kita di negara Indonesia ya. Kalau misalnya wawancaranya di luar negeri, silakan menyesuaikan bahasanya. Begitu ya. Oke, selanjutnya. Silakan baca dulu buku Bupenah, halaman 151. Nah, di situ terlihat ada sebuah teks hasil wawancara. Silakan dibaca, diberhentikan dulu videonya. Boleh untuk melihat contoh bentuk hasil wawancara dalam bentuk teks. Silakan dibaca dulu, boleh diberhentikan videonya. Nah, kalau kalian sudah selesai membaca, mari kita lanjutkan lagi. Untuk membuat sebuah teks wawancara, kita perlu menggunakan kata-tanya dalam wawancara. Nah, berikut ini ada berapa ini? Ada enam daftar kata-tanya yang sebaiknya digunakan pada saat wawancara. Yang pertama, kata-tanya apa? Nah, kata-tanya apa ini biasanya menjelaskan hal atau peristiwa apa yang terjadi pada saat itu. Nah, pada saat wawancara itu. Kemudian yang kedua, di mana? Nah, pasti dong ini menjelaskan tempat terjadinya wawancara atau tempat kejadian gitu ya. Kemudian yang ketiga, ada kata-tanya kapan? Bisa jadi, kapan ini? Sudah pasti waktu terjadinya peristiwa. Nah, yang keempat, siapa? Siapa saja orang yang terlibat? Siapa yang diwawancarai misalnya? Oke, nah yang kelima, mengapa? Mengapa itu menjelaskan sebab dari terjadinya peristiwa? Yang terakhir, ada kata-tanya me, bagaimana? Yaitu menjelaskan suatu keadaan atau cara. Ya, begitu dia. Jadi, keenam pertanyaan ini digunakan dalam wawancara. Diingat ya, anak-anak ya, kalau mau membuat daftar pertanyaan. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, hasil wawancara tadi boleh ditulis menggunakan kosa kata baku dan kalimat efektif. Supaya apa? Tadi kan guru sudah bilang supaya anak-anak atau yang diwawancarai atau pembaca yang membaca hasil wawancara kita itu memahami makna dari wawancara yang kita lakukan. Ya, tentunya juga menggunakan kalimat efektif. Nah, yang kedua, kosa kata baku dapat ditemukan dalam KBBI. Anak-anak sudah kenal ya, KBBI itu kamusnya Bahasa Indonesia yang besar. Oke, kamus besar Bahasa Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga, kalimat efektif dapat disusun menggunakan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Kalau dulu namanya EYD, kalau sekarang namanya PUEBI. Nah, sekarang kita harus lihat kalimat efektif itu dia sudah disusun berdasarkan pedoman ini. Enggak ya. Itu sudah dikatakan kalimat efektif. Jika kalimat itu disusun menggunakan pedoman umum ejaan Bahasa Indonesia. Ya, disesuaikan lagi. Nah, oke. Kita lanjutkan lagi. Menemukan informasi dari teks hasil wawancara. Nah, wawancara yang tadinya sudah dilakukan berdasarkan tema yang telah ditentukan. Kemudian tema itu masuk ke dalam bahasan dalam wawancara. Nah, yang ketiga itu pertanyaan dalam wawancara umumnya menggunakan kata-tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang sama seperti sebelumnya ya. Oke, kita lihat lagi. Menuliskan laporan sederhana hasil wawancara. Nah, setelah anak-anak mendapatkan hasil wawancara, maka anak-anak dapat membuat laporan hasil wawancara. Nah, yang kedua, laporan hasil wawancara itu tadi yang berisi topik wawancara, tanggal wawancara, nama narasumber, dan nama pewawancara. Itu ya isi dari laporan hasil wawancara tadi. Oke, kita lihat lagi. Nah, sekian materi dari Bu Guru Mita. Bu Guru Mita berharap kalian semua paham dengan materi yang Bu Guru kirimkan pagi hari ini. Nah, kalau misalnya masih bingung dengan materi pagi ini, boleh langsung seperti biasa hubungi ibu ke WhatsApp ya. Masih ingat kan nomor Bu Guru? Nah, silakan. Oke, setelah itu di akhir kata Bu Guru mau ucapkan selamat pagi, salam sehat, salam di GTM. Bye, bye.